Bagian Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji opsi lockdown dalam penanganan COVID-19. Lalu muncul opsi lockdown di akhir pekan dari DPR RI yang diakini Riza dapat menekan penyebaran COVID-19 di Jakarta lebih signifikan. Dilansir oleh Kompas.com, Riza menuturkan opsi lockdown diambil menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan PPKM yang berbarengan dengan PSBB DKI Jakarta tidak efektif. Kemudian muncul opsi lockdown di akhir pekan yang diakini Riza bisa menekan penyebaran COVID-19 lebih signifikan dibandingkan dengan PSBB yang saat ini berlaku. Yang mengatakan salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah berkurangnya kluster perkantoran dan kluster keluarga yang semakin bertambah. Belum lagi fakta bahwa banyak warga DKI Jakarta justru beraktivitas keluar rubah pada akhir pekan. Oleh sebab itu, kluster keluarga kini menjadi kluster terbanyak dalam penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Kumulasi kasus COVID-19 di DKI Jakarta pertanggal 3 Februari 2021 sudah mencatat 280.261 kasus dengan rincian 249.810 pasien sembuh dan 26.031 pasien dirawat atau isolasi juga 4.420 pasien meninggal dunia. Sementara itu, ahli epidemiologi dari Griffith University Australia DKI Budiman menilai usulan lockdown tak akan berpengaruh banyak mendekatkan kasus COVID-19 di Jakarta. Pasalnya rata-rata masa inkubasi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 adalah 14 hari. Jika hanya ada dua hari pembatasan pergerakan, misalnya Sabtu hingga Minggu, maka hari ketiga bisa tetap terjadi penularan. Indonesia khususnya Jakarta tidak bisa menerapkan ini karena strategi lockdown selama dua atau tiga hari dimungkinkan hanya untuk daerah yang memiliki kasus COVID-19 yang relatif sedikit. Yang mengatakan salah satu contoh di negara bagian di Australia yakni Queensland langsung melakukan lockdown saat satu kasus COVID-19 ditemukan. Namun, lockdown bukan bertujuan membatasi pergerakan orang, akan tetapi untuk memaksimalkan pelacakan dan tes untuk orang yang pernah kontak erat dengan kasus positif. Dari satu kasus, Queensland mendapat 19.000 kasus kontak dan seluruh kasus kontak dilakukan karantina. Untuk itu, Diki menilai Indonesia harus menerapkan lockdown atau PSBB secara total dalam waktu dua minggu. Atau, jika ingin lebih maksimal, pemerintah bisa mengambil waktu lebih lama yakni satu bulan ke depan di Jawa-Bali. Yang menilai tidak akan efektif apabila satu daerah saja yang melakukan lockdown seperti Jakarta saja, tetapi daerah sekitar abai terhadap lockdown yang ada di Jakarta. Presiden, kepada Satgas Pusat. Kami di Pomprep juga nanti Pak Gubernur akan mengkaji, menganalisa, membahas. Namun, saya kira karena sekarang ada PPKM yang kebijakannya diambil oleh pemerintah Pusat, oleh Presiden, kami akan mengikuti nanti apapun kebijakan yang diambil. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.